Dan berikut ini adalah hasil cek saldo PKH tahap kedua hari ini tanggal 31 Maret tahun 2024 Alhamdulillah cair serentak PKH Bank BRI di hari ini Komponen balita, komponen pendidikan, komponen lansia dan komponen disabilitas cair merata di berbagai daerah di Bank Penyalur ini Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan kabar Bansos, informasi seputar bantuan sosial dari pemerintah Dan di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait pencairan bantuan PKH tahap yang kedua Di hari ini tanggal 31 Maret tahun 2024 Sebelum ke informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dan terupdate dari kabar Bansos Informasi seputar bantuan sosial dari pemerintah Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Alhamdulillah untuk bantuan PKH tahap yang kedua sudah mulai tersalurkan sejak hari Jumat kemarin Khususnya untuk pemegang kartu KKS Bank BSI Kemudian disusul pemegang kartu KKS Bank Mandiri Dan hari ini untuk pemegang kartu KKS Bank BRI juga sudah tersalurkan untuk bantuan PKH tahap kedua Alokasi bulan Maret April tahun 2024 Berikut ini adalah bukti-bukti setruk untuk pencairan bantuan PKH tahap kedua Untuk bank penyalur Bank BRI yang sudah mulai cair merata di berbagai daerah di Indonesia Alhamdulillah untuk pemegang kartu KKS Bank BRI wilayah Lombok sudah cair ya Untuk komponen lansia, dua lansia sebesar Rp800.000 Kemudian disusul untuk wilayah Pekalongan Jawa Tengah Komponen balitas juga sudah cair sebesar Rp500.000 Untuk PKH tahap kedua Bank BRI Selanjutnya untuk wilayah Lombok Tengah juga tersalurkan untuk PKH tahap kedua Komponen pendidikan SMP ya Untuk Lombok Tengah PKH tahap kedua Bank BRI komponen SMP sudah cair sebesar Rp250.000 Selanjutnya untuk komponen pendidikan SMP juga cair ya Di wilayah Jalan Cuknyadin Jadi teman-teman semuanya silakan pemegang kartu KKS Bank BRI hari ini Sudah bisa mengambil bantuan untuk PKH tahap yang kedua Yang sudah dicairkan di berbagai daerah di Indonesia Selain Bank BRI, Bank Mandiri juga tersalurkannya untuk bantuan di wilayah Lampung ya Di hari ini Jadi teman-teman semuanya untuk para pemegang kartu KKS Merah Putih Bank BSI, Bank Mandiri, dan Bank BRI Sudah bisa mengambil bantuan PKH tahap yang kedua Apabila belum cair Semoga saja besok Senin sudah tersalurkan semuanya Untuk bantuan PKH tahap yang kedua Informasi untuk pemegang kartu KKS Bank BNI Hingga saat ini belum ada pencairannya Ditunggu saja Kemungkinan besar besok pagi di hari Senin Tanggal 1 April tahun 2024 Akan cair bantuan PKH tahap yang kedua Untuk pemegang kartu KKS Bank BNI Selanjutnya informasi penting yaitu Penyaluran BLT mitigasi resiko bangat Rp600.000 Kemungkinan besar akan dicairkan Di bulan April tahun 2024 Menjelang Idul Fitri 1445 Hijri Terima kasih Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih